Persaingan antar negara juga semakin sengit untuk berebut teknologi, berebut pasar, dan memperebutkan talenta-talenta hebat yang digunakan untuk memajukan negaranya. Dalam menghadapi perubahan dan persaingan itu, kita tidak boleh takut, kita harus menghadapi persaingan itu dengan cara-cara baru, dengan terobosan-terobosan baru, kecepatan, kreativitas, dan inovasi adalah kunci. Cara-cara lama yang menonton, yang tidak kompetitif, tidak bisa diteruskan lagi. Kita harus lebih baik, lebih cepat dibandingkan dengan negara lain. Karena itu, saya mengajak seluruh anggota Kurs Pegawai Republik Indonesia untuk mengambil jalan perubahan, melakukan reformasi secara berkelanjutan. Tidak ada lagi pola pikir lama, tidak ada lagi kerja linier, dan tidak ada lagi kerja rutinitas. Birokrasi harus berubah, kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja cepat, beradaptasi dengan perubahan. Saya mengajak seluruh anggota Kurs Pegawai Republik Indonesia untuk terus-menerus bergerak, mencari terobosan, terus-menerus melakukan inovasi. Pelayanan yang ruwet, yang menyulitkan raya, harus terpangkap. Kecepatan melayani menjadi uci reformasi birokrasi. Orientasi birokrasi harus betul-betul berubah, bukan lagi berorientasi pada prosedur, tapi lebih berorientasi pada hasil nyata. Panjangnya rantai pengambilan keputusan juga harus bisa dipotong, dipercepat dengan cara penerapan teknologi. Bahkan saya sudah minta Eselon 3 dan 4 untuk ditiadakan, sehingga mengambil keputusan bisa lebih cepat. Hal yang paling harus kita lakukan, karena di era persaingan antar negara yang semakin sengit seperti saat ini, jika kita lambat, kita pasti tertinggal. Karena itu, ukurannya adalah bukan lebih baik dari sepuluhnya, tapi lebih baik dari negara lain yang menjadi saingan. Saya juga sering mengingatkan bahwa kita harus mengurangi kegiatan ceremonial yang sifatnya rutinitas dan lebih meningkatkan produktivitas serta berorientasi pada hasil. Tugas birokrasi adalah memastikan rakyat terlayani dengan baik serta program-program pembangunan betul-betul terdelipet. Dirasakan manfaatnya oleh rakyat, sekedar melayani saja sudah tidak cukup. Pelayanan yang diberikan harus baik dan diimbangi dengan kemudahan serta kecepatan. Dengan kemajuan teknologi, cara cerja birokrasi juga harus berubah. Inovasi, teknologi harus bisa mempermudah, bukan mempersulit pekerjaan. Kemajuan teknologi adalah instrumen untuk mempercepat penyelesaian masalah. Masalah saat ini harus kita selesaikan dengan lebih baik, lebih cepat, lebih efisien, lebih memberikan dampak yang luas. Hadirin dan segenap anggota Kurs Pegawai Republik Indonesia yang saya banggakan. Kita harus optimis menatap masa depan. Kita harus percaya diri menghadapi tantangan kompetisi global. Kita harus yakin menjadi salah satu negara tertuat di dunia, menjadi negara pemenang. Kuncinya adalah kita mau bersatu. Persatuan dan kesatuan adalah pengikat kita untuk menuju Indonesia Maju. Tanpa persatuan, kemajemukan negara kita tidak akan pernah menjadi energi kolektif untuk mencapai kemajuan. Tanpa persatuan, kita akan menjadi negara yang lemah dan pecundan. Karena itu, saya mengajak pada seluruh anggota Kurs Pegawai Republik Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia, menjadi garda terdepan dalam merajut persatuan, sebagai tali persaudan, sebagai satu saudara sebangsa dan setanah air. Kita harus ingat bahwa negara kita adalah negara besar, negara dengan 17 ribu pulau, dengan agama, suku, budaya, dan bahasa daerah yang beragam. Kita adalah negara yang berbinaikat tunggal ikat. Keberagaman ini adalah kekuatan kita. Kemajemukan adalah anugerah dari Tuhan yang mahasiswa kepada bangsa Indonesia. Yang harus kita jaga dan rawat bersama-sama. Hadirin dan segenap anggota Kurs Pegawai Republik Indonesia yang saya hormati. Mengakhiri sambutan ini, saya ingin sekali lagi menyampaikan salam hangat kepada segenap anggota Kurs Pegawai Republik Indonesia di manapun saudara-saudara berada. Selamat bertugas lanjutkan kepada pengadian dan karya terbaik saudara-saudara bagi rakyat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Jakarta 29 November 2019, Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.